Halo guys, Assalamualaikum, balik lagi dengan saya di Bonsai Kendal ya, di channel Bonsai Kendal Kali ini saya akan memanen asam jawa yang sudah saya cangkok kemarin kurang lebih 4 bulanan Dan sekarang ini sudah terlihat ya karakarnya, sudah siap dipanen ini Nah, ini saya cangkok ya bahan Bonsai ini Nah, ini akarnya sudah pada nampak ini sudah penuh, berarti ini tandanya sudah siap dipanen ya Oke, langsung saja Oke guys, kita akan memanen hasil cangkoan ya Dengan cara memotong saja, memotongnya tidak usah mepet-mepet, ini juga tidak apa-apa ya Kita langsung potong saja dengan gergaji Ini saya pakai gergaji biasa, gergaji tak adanya Terima kasih telah menonton! Masa hati-hati jangan sampai merusak akar yang di dalamnya ya Saya menyangkok ada, ini ada lagi tapi ini belum ada, artinya belum keluar Dan satu lagi disana, ini juga kawan sudah muncul ya Apa namanya, waktu yang pas itu tidak pakai jangkahan ya, jangkahan waktu ya Tapi dilihat dari akarnya itu sudah full atau belum ya Kalau sudah full seperti ini, berarti ini tandanya siap dipanen ya, cangkoan itu ya Ini sudah siap dipanen berarti, tapi kalau belum full berarti belum Ini akarnya sudah disini, saya ini telat ini saya manennya Karena sudah banyak, sampai penuh ini akar yang terblit-blit disini ya Kita langsung saja memanennya yang ini ya Ayuna cukup keras ini kalau asam jawa ini Kemarin ini jadinya agak ngedrill gergajinya ya Dari ketiga jangkauan ini ya Ada yang belum siap ini, ini sudah siap karena apa Karena akarnya itu sudah penuh ya Karena akarnya sudah penuh ini berarti sudah siap dipanen ya Dan ini ada juga yang belum keluar akarnya ya Padahal ini bareng sebenarnya Pecangkoannya itu bareng, tapi entah kenapa yang satu ini Belum keluar akarnya Ya Setelah dipanen bahan bonsainya Asam ini setelah dipanen, lalu kita akan potong Dipilih mana yang akan disisain Agar tidak terlalu tinggi atau banyak Kita coba lihat kalau semua ditanaman Bigi banget nanti kita akan potong segini Dan ini juga kita akan potong Kita akan ambil yang akan digunakan saja Jangan ditanam semua ya Agar tidak memakan tempat juga Kita akan potong satu persatu Nanti setelah kita potong kita pilih yang akan digunakan Nanti saya akan view lagi ya Karena ini saya nggak ada teman buat ngevideo in Saya hanya sendiri ini Kita akan potong-potong ini ya Ini karena di bawah akar kita potong Kita akan pilih disini Nah jangan diambil panjang-panjang ya Pakai gajah yang secukupnya Ini saya akan potong Nggak kesisa tun, nggak apa-apa Karena nantinya akan Tano, tumbuh-tunas lagi Kita akan sisakan Dan juga saja Kita akan potong sembarang dulu Nanti kita akan rapikan Karena ini masih kepanjangan ya Jadinya sulit Buat nge-review Kita nanti Ini nanti Ketanya sini Kita akan potong Kita akan potong dengan penting saja Keras banget Kita buang sekalian ini Karena ini akan mati Batang-batang kecil ini Semuanya Bapaknya Bapaknya Ini jadinya Bapaknya Lebih-lebih Bapaknya 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 Masalahnya Kalau batang kecil ini Udah nggak jadi Ditepuk Harus mengurangi Batang utama ini Atau kecilah Kayak punya Pak rantau itu Agar bisa ditepuk Dia membelahkan Tapi karena kita Tandung ini Yang tidak Selahan Jadi Dia akan potong Dan akan Bisa Cintang Kita Tandung Kita Jual Bapaknya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke guys setelah kita pruning kita potong-potong ini ya jadinya ya kita nanti kita coba tanam ya semoga saja hidup seperti apa yang kita inginkan ini ada 3 bakalan ya sampai pada kering ini saya telat karena saya lupa kalau masih menyangkau ya jadi kita coba tanam di tanah ya di pot dulu di pot biasa dulu nanti kita akan pindah ke pot tipis kalau sudah hidup jadi kesimpulannya waktu batas pencangkoan asam jawa itu tidak melalui ukuran waktu ya tapi kita lihat akar tumbuhnya itu saja kalau akarnya sudah tumbuh banyak full baru kita memanen tapi kalau kita pakai ukuran waktu kadang ada yang sudah keluar kadang ada yang belum jadi tidak pakai patoan waktu jadi begitu saja ya saran dari saya buat teman-teman kalau yang mau mencangkok asam jawa atau tamarin cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati